Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Alkitab kita mengatakan di dalam Yohanes pasal keempatlas Ayat yang kedua sampai yang ketiga demikian Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Teks ini ditulis dalam satu background budaya pernikahan Orang-orang Yahudi pada zaman itu Pada saat itu ketika seorang pria dan seorang wanita Telah bertunangan Maka ada waktu kurang lebih jeda satu tahun lamanya Dimana mempelai pria akan pergi terlebih dahulu Bekerja mengumpulkan uang untuk membangun sebuah rumah Dan kemudian kurang lebih setahun Dia akan datang dan kemudian akan melangsungkan pernikahan itu Nah teks ini didasari oleh cerita itu Yesus berkata bahwa dia pergi kepada Bapak Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya Itulah surga yang mulia Dimana di tempat itu nanti Kita semuanya akan bersama-sama Dengan dia mempelai pria kita Bukankah kitab wahyu juga mengatakan Bahwa akan ada pernikahan anak domba Yaitu Yesus yang akan menikah Dengan gerejanya Yaitu saudara dan saya Oleh karena itu Sebagai tunangan-tunangan Kristus Mari kita tetap setia Menantikan dia Mari kita tetap hidup dengan sungguh-sungguh Dengan taat kepada firmannya Menantikan terus kedatangan Tuhan Untuk yang kedua kali Sebagai mempelai pria kita Dan kita akan bersatu selama-lamanya Dengan Tuhan Yesus Di surga yang mulia Jadilah dewasa Bertumbulah terus mengenal dia Sehingga kita layak menjadi mempelai Mempelai wanita yang dewasa Yang siap Mempelai wanita yang bijaksana Yang tidak kehabisan minyaknya Untuk kita Suatu saat akan bersanding dengannya Itulah posisi kita Itulah status kita hari ini Sebagai tunangan-tunangan Kristus Yesus Tuhan Tetaplah setia Tetaplah hidup Mengiring Tuhan Sampai selama-lamanya Lohan Yesus memberkati Kita semuanya Amen Terima kasih telah menonton